Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Ariblura Pemirsa, sore ini Kita berada di kawasan Alun-Alun Kabupaten Bluro, Jawa Tengah Ngarepiki Alun-Alune Kae Masjid Agung Baitunur Kabupaten Bluro Naiki sebelah kanan Pendopo Rumah Dinas Bupati Blura Kemarin katanya ada yang kangen Dengan salah satu kuliner khas Yang ada di Blura Ini kebetulan di kawasan Alun-Alun Ini ada salah satu penjual Walang goreng khas Bluro Naiki bako le Luan-luan pak Ini sadihan apa pak? Belalang goreng Belalang goreng Nahiki Belalang goreng khas Bluro Nonseu wangetan ini berarti setiap hari Jadi kan memang di sini Di Alun-Alun, depan pasir becah Mulai jam pintar pak Jam setengah empat Mulai jam Ini dagangannya yang ini Yang ini 50 ribu Ini tinggal Mikahannya tinggal bikin Ini walang goreng mantap khas Blura Ini nomor WN yang ada di sini Itu yang belalang kayu Yang belalang otes Ini yang belalang kayu Oh berarti ada macam-macam ya Ini yang belalang kayu Belalang kayu itu berarti Bodinya dia lebih besar gitu ya pak ya Sudah dibersihkan Ini harganya mulai berapa pak? 5 ribu sama 50 ribu Yang Mika ini yang 5 ribuan Yang Bok ini 50 ribu Oh ini yang Mika kecil Ini harganya 5 ribu Untuk yang Mika besar Segini Harganya 50 ribu Ini bisa langsung dimakan gitu ya pak ya Sudah ada bukunya Itu pedas Oh Ada tiga varian rasa Rasa apa aja pak? Pedas, gurih Sama original Oh gitu Sesuai permintaan Sesuai dengan permintaan Dari pelanggan ya pak ya Ingin pedas Ingin gurih Ingin original Kalau luar kota bisa kirim paket Bisa kirim luar kota juga ya? Bisa Oh Terima kasih Mungkin untuk oleh-oleh keluarga Yang di lokasinya jauh gitu ya pak ya Ini berarti Pulaannya ini dari mana pak? Dengan nyari belalang sendiri Di sawah atau gimana? Kalau yang belalang kayu Itu dari Jepara ini Yang musim tanah Oh Berarti Belalang musiman Tergantung dari musimnya gitu ya pak ya Ini saat ini musimnya dari Jepara Mungkin suatu saat musimnya Daerah lain lagi gitu ya Paling bentar lagi di daerah Ini Bojonegoro Daerah Bojonegoro Kalau yang walang otes gini kecil-kecil? Dari lokal Oh lokal belura Dari sawah belura Dari sawah belura Masih banyak lah ya Masih banyak kalau otes Kalau kayu gak ada Kalau wayang Ada di itu Daerah Randu Belator Belura bagian selatan ya Di kawasan hutan ya Berarti nyarinya di kawasan hutan Sama di persawaan gitu ya pak ya Di Persilan Persilan ya Nah Nah Istulur Ternyata Untuk menikmati Seperti ini Kalau kita mencari belalang sendiri Mengolah sendiri Itu sangat repot sekali Karena harus mencari di alam ya pak ya Tapi Jika pengen praktis Bisa langsung pesen disini Bisa mampir ke kawasan Alun-alun belura Tepatnya di Depan itu Replika Gajah Nah Ini Bojonegoro Walang Sintan ini pak? Walang Maslamet Walang Maslamet Ini jeneng-jeneng Belurau banget ini Maslamet Nah Ini nomor WN Ini mau sedulur Nah Salah satu kuliner khas Yang ada di Kabupaten Belurau Jawa Tengah Nah Ini kalau Ngomong keluarga Ini ngalun-ngalun Ini bisa menikmati kulineran Yang ini Mbak Kriwon Mbak Sehat Alhamdulillah Ketemu baik lagi Ini sedulur Alah Sehat ya Mbak Ketemu telasnya Ketemu telasnya Oh Ini ketemu simbahnya lagi Kemarin sudah ketemu Waktu di Banjarjo Nah ini sedulur Tadi lupa Belum mengicipi Ini kita akan Mengicipinya Ini kuliner khas Bluro Kuliner khas Deso Seperti ini ya Namanya Belalang Nah ini belalang Ini yang belalang Otis ya mas ya Kecil-kecil Seperti ini Sudah dibumbui Ini yang rasa apa mas tadi Pedas gurih Pedas gurih ya Pedas gurih ini yang satu kemasan kecil ini yang harganya 5.000 rupiah Nah aku Dewi ini ya penasaran Ayo di sini Mas Nonseu Kadang ada yang bilang Makan ini biduren atau alergi itu gimana mas Kalau gak tawar Kalau gak tawar Kayak udang ini Oh gitu ya Alergi ya Protein tinggi Karena proteinnya tinggi ya Ini gak tawar Mending tidak usah Tidak usah ya Tapi ini tawar Mesti ketagihan gitu ya Alergi soalnya Kalau gak tawar Ini TV Walangnya Kalau ini Sebenarnya menerim Ada kriuk-kriuknya Rasanya gurih Pedas Dan asin Komplit pokoknya lor Jebuli yuk enak lor Ini digaduh aja enak seperti ini Apalagi di makanan Anget-anget pakai nasi itu ya Malah maknyus pokoknya Walang goreng Limang ewu Sama ikan Limang ewu Sama ikan Perpaduan Bumbu-bumbu Yang sangat Pas sekali ya Ada pedasnya Ada kurinya Ada asinnya Belalang Kas luro Ya udah sur Menurut di sini ya Pokoknya Neng duro Mampir kulineran Terpon tetap semangat Salam sihat Segeruara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenglari si Mbak Emelai Tumbas Ape Khas dari Banjarjo Dari kawasan Sugian Sugian Desain Mojok Berarti berangkat Kados siang Kados Wini Kanton Sidi Adeng Wangsul Bila Ketemu Ketemu Tengah Alon Alon Ngi Gih Mbak Sehat selalu Gih 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 Hati-hati Mbak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton